Halo guys, welcome back with me Febri, oke bertemu lagi dengan gue Febri di game mini world ya, tapi ini gue masalah mini world dan gue bakal disini bakal jelasin cara download NPC ya temen yang NPC, mode NPC yang kemarin gue buat katanya banyak yang gak bisa downloadnya temen dan cara masangnya gitu kan, jadi disini gue bakal ngajarin kalian cara download dan cara masangnya ya temen-temen, jadi jangan di skip-skip yuk let's go aja ya temen-temen, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya bagi yang belum ya temen-temen, oh iya buat NPC next NPC selanjutnya kalian komen aja di bawah kira-kira dibuat NPCnya gimana atau harga dari trade dari ininya apa mah mahal atau enggaknya, kalian komen aja temen-temen di bawah ya nanti gue bakal ubah-ubah kalau misalkan kemahalan ya gitu, kalau misalkan udah cocok ya udah gak apa-apa gitu ya temen-temen, yuk let's go temen-temen, jadi masalah utama yaitu download katanya ya temen-temen, oke kita download, jadi kan kemarin kita, gue udah yang NPC ini ya, survival NPC gitu ya temen-temen, bikin mode survival NPC yang kurang lebih ini ya temen-temen oke yang ini ya, nah temen-temen bagi kalian yang ngeliat video gue terus ada iklan tolong dong iklannya jangan di skip ya temen-temen, paling berapa detik doang sih ya gitu ya, oke dan bagi kalian yang belum subscribe yang tombolnya masih merah itu tolong di subscribe temen-temen, soalnya itu sangat membantu banget bagi gue ya temen-temen, yuk kita langsung aja kalian liat aja di deskripsinya temen-temen, di bawah itu ada link dan kalian langsung aja pencet link ya temen-temen, yuk kita langsung aja pencet ke link ya nah disini kan ada ini apa namanya, kayak terus tungguin sampe 9-10 detik ya temen-temen, kalian disini tunggu temen-temen nah disini ada saya bukan robot, kalian pencet aja temen-temen kalian pencet aja, nanti otomatis ke checklist kok nah, terus tungguin please wait ya temen-temen, tunggu selama 10 detik temen-temen ini gunanya buat apa? gunanya itu untuk biar linknya itu lama matinya temen-temen soalnya ada link yang mati cuma setahun doang terus mati temen-temen, jadi makanya gue pasti save link kayak gini, biar linknya itu bertahan lama gitu ya temen-temen temen-temen, semoga aja kalian paham, yuk klik, langsung aja temen-temen nanti disini ada iklan temen-temen, ini di iklannya, iklan dari ininya apa sih save linknya ya temen-temen nah, kalau misalkan iklan kayak gini kalian kembali lagi, kembali lagi, nah disini ada grid link ya temen-temen kalian bakal get link kayak gini ya temen-temen, nah get link nah setelah get link kalian tungguin aja temen-temen disini nah setelah kayak gini kalian balik lagi, terus get link lagi temen-temen nah tunggu lagi sampai tiga kali temen-temen, nah terus balik lagi temen-temen, baru get link lagi, baru bisa nyampe temen-temen nah oke baru, jadi gitu temen-temen, jadi tiga kali, tiga kali apa iklannya baru bisa ya temen-temen, kalian download yang ini ya temen-temen, tinggal download ya ini gue perjelas yang ini ya temen-temen, downloadnya ya oke, dari sini paham ya temen-temen, bagi yang mau download yuk lanjut aja temen-temen, buat ininya temen misalkan kalian udah download filenya ya misalkan kalian udah download filenya ya, otomatis ada di bagian itu dong ada di file ya temen-temen, ada di file manager oke, jadi ada di bagian download ya, nah disini gue karena udah download disini gue ada nah ini survei file nvc ya temen-temen, nanti ada bacaan survei file nvc, kalian apa namanya ini aja, di apa namanya, di ekstrak aja ya temen-temen, di ekstrak, di keluarkan filenya yaitu caranya, apa namanya, kalian bisa lihat di youtube cara ekstrak file gitu kan, di android ya temen-temen kalau disini, hp gue itu udah work ekstrak sendiri ya temen-temen, tanpa file bawaan atau aplikasi lain ya temen-temen jadi gue ekstrak langsung dari filenya ya temen-temen oke, jadi ekstrak disini nah oke, disini ada bacaan mode ya temen-temen, nah ini mode survival ya jadi kalian copy ininya ya temen-temen, kalian copy salin ya salin salin mode-nya ya, terus masuk ke mini word file mini word terus com data data terus pilih map kalian yang mau di pasti mode-nya ya temen-temen, kalian tinggal misalkan ini mode ini, kalian apa sih, kalau misalkan ngeliat, ini map map yang mana sih, kalian tinggal lihat dari thumbnail-nya ya temen-temen, yang ini nih, yang gue pencet nih ya nah yang ini ya, nanti kalian lihat aja, lihat gambar ya temen-temen gambarnya oke, terus setelah itu kalian tinggal aja tinggal ditempel aja ya temen-temen otomatis mode-nya bakal terpasang ya temen-temen di, apa namanya map kalian kurang lebih gitu aja ya temen-temen, buat video kali ini semoga juga bermanfaat dan mohon maaf videonya kali ini horizontal eh apa sih, vertical ya temen-temen, jadi bukan horizontal jadi ukuran HP gitu ya oke, mungkin sekian dulu video dari gue, see you next time and bye-bye 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 bye-bye